Intro Selamat pagi, bertemu lagi dengan Ibu Irina, belajar penginian kelas 10 Dengan judul hari ini adalah Gaya Antar Melukur Ada pun tujuannya agar kita memahami gaya-gaya antar melukur dalam sinyawa Untuk materi, mari kita lihat slide berikut ini Ada pun materi kita adalah sebagai berikut Gaya Panderwals Gaya Panderwals adalah gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol Gaya ini saling tarik-menarik antar dipol pada molekul polar Dipol adalah singkatan dari dipolar yang artinya dua kutub Contoh seperti di bawah ini Senyawa ion Senyawa kopalen polar Dan senyawa kopalen non-polar Berikut ini adalah jenis-jenis gaya antar molekul A. Gaya Panderwals 1. Gaya dispersi Atau gaya London Disebut juga gaya tarik-menarik dipol sesaat Dipol terimbas Terjadi pada senyawa kopalen non-polar Gaya tarik dipol-dipol atau gaya London sangat lemah Gaya dispersi Gaya dispersi juga dianggap sebagai jenis Panderwals Dan yang paling lemah dari semua gaya antar molekul Gaya dispersi London adalah gaya antar molekul yang terjadi Antara atom dan antara molekul non-polar akibat gerakan elektron Nah, yang kedua adalah Gaya tarik-menarik dipol-dipol Terjadi pada senyawa kopalen polar Gaya tarik antar molekul lebih kuat daripada gaya London Gaya dipol-dipol Gaya tarik antar dipol pada molekul polar Molekul polar memiliki ujung-ujung yang muatannya berlawanan Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Panderwals Yaitu Satu, ukuran molekul Semakin besar ukuran molekulnya Semakin besar kekuatan gaya Panderwalsnya Yang kedua, bentuk molekul Molekul yang bentuknya sederhana Akan memiliki gaya antar molekul yang lebih kuat Dibandingkan dengan molekul yang berbentuk rumit Demikianlah materi kita hari ini Nah, ada pun kesimpulan kita hari ini adalah Gaya Panderwals adalah Adanya gaya tarik-menarik antara dua kutu Baik yang hormat dan yang tidak hormat Sampai disini pertemuan kita Pelajari-pelajaran selanjutnya Siapkan diri untuk menghadapi ujian Dan kiranya tugas-tugas yang boleh dikerjakan dengan baik Sampai jumpa Selamat pagi Terima kasih telah menonton